selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kejaksaan agung kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan yang tidak dapat dibisahkan mantap banget tuh saan keren kan? sekarang gantian nih aku neng-nenganya ke Lawrence kalau independensi itu apa sih? hmmm... mungkin kita bakal merujuk ke undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan jadi kalau di pasal 2 ayat 2 sudah dinyatakan bahwasannya kekuasaan negara yang dimaksud dalam ayat 1 itu dilakukan secara merdeka nah jadi gini saan secara merdeka itu jadi kejaksaan dalam menjalankan tugas fungsi serta kewenangannya itu terlepas dari pengaruh pemerintah dan juga pengaruh kekuasaan-kekuasaan lainnya itu maksudnya independensi saan oke tapi ada gak sih intervensi dari pihak lain? ada itu tergantung dengan peraturan yang berkaitan sama suatu kasus oh berarti pelaksanaan lembaga kejaksaan itu independen tapi masih di bawah presiden kalau dibandingin sama luar negeri kejaksaan itu di luar trias politika penegakan hukum haruslah dengan prinsip hukum positif dan hati norani kalau misalnya lembaga lain intervensi kejaksaan jaksa tetap berpegang teguh sama fakta persidangan ngomongin fakta persidangan oke fakta persidangan itu habiskan fakta persidangan itu adalah fakta yang muncul dalam persidangan yang merupakan bukti petunjuk dalam setiap peristiwa pidana follow up question kali ya boleh? bukti petunjuk itu apa? jadi di dalam pasal 188 Kuhab disebutkan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya oke 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 tapi tadi kan Isan bilang kejaksaan itu ada di luar terspolitika ya? iya nah tapi bukannya dia itu termasuk dalam lembaga eksekutif Isan jadi gini Lorenz dari struktur negara kita kejaksaan emang masih terbagi dalam terspolitika kejaksaan ada di bawah kekuasaan eksekutif minusnya dalam hal bertindak yang keluar dari koridor kebijakan pemerintahan itu gak bisa karena kejaksaan jadi satu kesatuan sama pemerintah maka dari itu bahasa gampangnya kejaksaan jalan sendiri di luar koridor plusnya kita bisa membantu kebijakan pemerintah jauh lebih baik kalau di luar kekuasaan eksekutif jaksa bisa aja punya kekuasaan yang terlalu besar karena gak ada yang bisa ngontrol kejaksaan by the way banget nih San kamu nanya lagi nih apa itu? trias politika itu apa sih? jadi gini Lorenz trias politika adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan yaitu legislatif eksekutif dan yudikatif sekarang gantian Lorenz yang jelasin sekarang oke mungkin kalau bisa aku jelasin nih kekuasaan legislatif itu dia yang ngerancang undang-undang mengesahkan undang-undang dan juga dia itu mengesahkan dan membuat undang-undang itu dengan persetujuan presiden nah makanya legislatif itu yang termasuk legislatif itu DPR Dewan Perwakilan Rakyat sementara kalau eksekutif itu presiden dan juga kalau yudikatif itu termasuk dengan lembaga-lembaga peradilan seperti makamah konstitusi dan juga makamah agung eits tapi ada yang kerewat nih betul eksekutif itu kan presiden tapi tugasnya ngapain ya mantepan berarti Isan fokus nih sama pendengaranku iya dong nah jadi mungkin kalau aku jelasin lembaga eksekutif itu presiden yang didukung dengan jajaran menteri-menterinya nah dia punya tugas untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan juga berdasari oleh undang-undang berdasar negara Republik Indonesia tahun 1945 nah presiden itu sebenarnya juga bisa untuk mengajukan rancangan ataupun mengusulkan suatu peraturan perundang-undangan ke DPR San tapi kalau dia tidak diterima yaudah dia gak bisa dilanjutin lagi ataupun diajuin lagi nah begitu juga dengan legislatif dia juga bisa mengusahkan suatu peraturan dengan perstujuan presiden nah kalau presiden yang gak setuju yaudah rancangan undang-undang itu gak bisa disahin jadi undang-undang oke oke paham Ishan sekarang bagus deh kalau kamu paham oke jadi saya meringat kejaksaan itu emang ada di bawah koridor eksekutif tapi dia punya independensi dalam mengejalanin tugasnya tapi tetap aja di bawah eksekutif untuk kontrolnya biar kekuasaan kejaksaan ini tidak melenceng dari fungsinya bener banget mantep nih kayaknya udah tau nih apa itu independensi lembaga kejaksaan di dalam sistem peradilan pidana bener banget San ya mungkin temen-temen juga bisa tau kali ya lembaga kejaksaan itu apa dan juga independensinya apa nah mungkin karena kita udah mulai ngebahas ini dan juga karena kita udah tau nih betul semoga juga temen-temen di rumah udah tau ya apa itu independensi dan juga lembaga kejaksaan kita mungkin mau udah dulu kali nih karena juga terbatas oleh waktu jadi kita harus ditaudahin jadi sekian dari Iksan dan Lorenz terima kasih mungkin kalau ada yang kurang atau ada yang salah kata minta maaf dan stay tune di podcast kerupuk lainnya kerupuk krenyas dadah selamat menikmati